Anak Harimau Jilid 16. Dengan wajah gembira, pemuda itu segera berseru pula. Mari kita pun segera berangkat. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, berangkatlah muda-mudi dua orang tersebut mengejar Siaw Ti Gou. Setelah melewati batuan cadas, di depan sana terlihat si naga sakti pembalik sungai yang bertubuh tegap dan berambut putih sedang mendekat dengan langkah tegap di bawah ketiaknya seperti tergantung sebuah buntalan kecil. Melihat buntalan itu, si Chai Soat segera bersorak gembira. Tio Loko, kali ini hidangan lezat apa yang kau bawakan untuk kami semua? Waktu itu si naga sakti pembalik sungai sudah menggenggam tangan Siaw Ti Gou, mendapat pertanyaan itu dia pun menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah kali ini, aku si engkau tua harus meminta maaf, berhubung kedatanganku terlalu tergesa-gesa, maka tidak sempat kubawakan sesuatu untuk kalian. Kemudian kepada Lansi Giyok yang mendekat, dia berkata pula sambil tertawa. Saudara cilik, tujuh bulan kita tak bersuah, nampaknya kau lebih dewasa. Berhubung si Chai Soat dan Siaw Ti Gou menyebut engkau tua kepada si naga sakti pembalik sungai, maka Lansi Giyok segera menjura sambil menyapa pula. Siaw telan si Giyok menjumpai engkau tua. Naga sakti pembalik sungai tertawa tergelak penuh kegembiraan. Haaah, haaah tidak usah, tidak usah, aku si engkau tua juga tidak membawa hadiah apa-apa sebagai tanda metu untuk perjumpaan kali ini. Nah terimalah bungkusan ini, semua barang yang berada di dalamnya menjadi milikmu semua. Sambil berkata dia lepaskan buntalan kecil dan diserahkan kepada Lansi Giyok. Tentu saja Lansi Giyok merasa sungkan untuk menerimanya, namun juga tak enak untuk menolak, setelah ragu-ragu sejenak akhirnya dia terima juga buntalan itu. Siaw Ti Giyok tidak tahan untuk mengulurkan lidahnya sambil menelan air liur berulang kali, nampaknya dia sedang mengira-ngira hidangan lezat apakah yang berada di dalam buntalan tersebut. Menanti Lansi Giyok menitipkan buntalan tersebut ke tangan Siaw Ti Giyok, bocah itu baru tertawa senang. Dalam pada itu si naga sakti pembalik sungai sudah bertanya sambil tersenyum setelah menyaksikan Lansi Giyok berdua masih mengenakan pakaian berenang. Oha, rupanya hari ini kalian sedang berlatih ilmu berenang. Siaw Ti baru pertama kali mempelajari ilmu ini, khusus Siaw Ti minta pelajaran dari adik Soat Sahut Lansi Giyok cepat. Dengan wajah semu merah, cepat-cepat si Chai Soat membantah. Suhu menugaskan kepada Siaw Muai untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu berenang kepada Engkoh Giyok, sekarang Engkoh Tua sudah datang, Siaw Muai mahta akan urusan lagi. Wah, sayang sekali Engkoh Tua masih ada urusan penting yang mesti diselesaikan, paling lama hanya. Setengah hari aku berada di sini, sebelum malam tiba nanti harus sudah turun gunung. Kenapa? Kenapa tidak berdiam beberapa hari lagi tanya Lansi Giyok bertiga cemas. Naga sakti pembalik sungai sangsi sejenak akhirnya dia berkata, mari kita pulang dulu sebelum membicarakan lebih jauh. Maka berangkatlah keempat orang itu menaiki bukit. Setelah berada di ruang batu, naga sakti pembalik sungai baru berkata kepada Lansi Giyok dan si Chai Soat. Sekarang adik Giyok dan adik Soat berganti pakaian dulu, biar Engkoh Tua menunggu kalian di sini. Si Giyok dan Chai Soat mengiakan, mereka berdua cepat-cepat berlalu untuk bertukar pakaian. Membayangkan kembali peristiwa dalam air tadi, kedua orang itu merasa amat malu di samping perasaan manis dan hangat yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Selesai bertukar pakaian, mereka berdua muncul kembali dari kamar masing-masing, tapi si Chai Soat yang berjumpa kembali dengan si Giyok segera merasakan pipinya menjadi merah dan tertunduk malu-malu. Ia menunjukkan sikap jengah seorang gadis yang bertemu dengan pemuda asing saja. Lansi Giyok turut merasakan hatinya berdebar keras, pipinya turut berubah menjadi merah, sedang perasaan yang mencekam hatinya sekarang sungguh tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Si Chai Soat segera tersenyum jengah melihat sikap tertegun pemuda itu, cepat-cepat dia lari naik ke atas tangga. Lansi Giyok mengikuti di belakangnya, saat itulah dia baru merasakan bahwa adik seperguruannya telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja, sedangkan ia sendiri pun sudah mendekati seorang pemuda dewasa. Tiba kembali di ruang batu, si Yauti Giyok telah mengeluarkan hidangan serta empat mangkuk arak. Dari sikap dan wajah Lansi Giyok serta si Chai Soat yang memerah, si naga sakti pembalik sungai memandang sekejap wajah kedua orang itu, dengan cepat dia tahu bahwa benih cinta rupanya sudah tumbuh dalam hati mereka. Namun bila teringat kembali tujuan kedatangannya ke sana, keningnya segera berkerut, selapis kemurungan segera menyelimuti wajahnya yang berkeriput. Lansi Giyok dan si Chai Soat cepat-cepat menundukkan kepalanya rendah-rendah, sewaktu sorot metu si naga sakti pembalik sungai yang tajam diarahkan kepada mereka oleh sebab itu mereka pun tidak melihat perubahan wajah dari engkau tuanya itu. Tiba-tiba terdengar si Yautiyu berseru dengan nada tidak senang hati. Tio Loko, mengapa sih kau terburu-buru ingin pulang? Siapa tahu tiga atau lima hari lagi Suhu sudah pulang. Mendengar ucapan tersebut, si naga sakti pembalik sungai seakan-akan teringat akan sesuatu, dia segera berpura, pura gembira dan tertawa tergelak. Hahaha, sekarang aku si engkau tua hendak memberitahukan kepada kalian, berhubung Chia Chiam Pua masih ada urusan lain yang belum selesai dikerjakan, mungkin beberapa bulan lagi beliau baru bisa pulang. Lansi Giyok bertiga menjadi sangat terkejut, hampir bersamaan waktunya mereka berseru. Dari mana engkau bisa tahu? Naga sakti pembalik sungai tertawa, dengan sikap sewajar-wajarnya ia menjawab. Engkau tua telah menerima surat yang ditulis Chialo Chiam Pua dan dikirim dari luar lautan. Sambil berkata, dia mengambil sepucuk surat dari sakunya dan diserahkan kepada Lansi Giyok. Dengan gugup pemuda itu membukanya dan membaca isinya. Si Chai Soat segera mendekati anak muda itu sambil menumpang membaca isi surat tersebut. Garis besarnya dalam surat itu dijelaskan bahwa guru mereka harus pergi keluar lautan demi keselamatan dunia persilatan, sebab masalah tersebut menyangkut nasib pelbagai perguruan besar di dunia persilatan, maka urusan tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, disamping itu guru mereka berpesan agar Lansi Giyok bertiga melatih diri lebih tekun serta tak usah memecahkan perhatian ke masalah lain. Ketika selesai membaca surat itu, si Chai Soat yang pertama-tama berguman dengan nada tak habis mengerti. Tio Loko, mengapa suhu tidak menjelaskan kapan baru akan pulang? Naga sakti pembalik sungai memandang sekejap ke arah Lansi Giyok yang sedang termenung, kemudian jawabnya sambil tertawa. Engkoh tua menitipkan pesan tersebut secara lisan kepada si pembawa surat jadi aku pun tak tahu kapan pulangnya. Tio Loko, siapakah si pembawa surat itu tiba-tiba si Yauti Giyok bertanya dengan wajah tak mengerti. Agaknya si naga sakti pembalik sungai tidak menduga si Yauti Giyok bakal mengajukan pertanyaan tersebut, dengan kening berkerut dia segera tersenyum. Berbicara soal orang ini, kalian pun belum tentu tahu. Coba sebutkan agar kami tahu tim berung si Chai Soat. Agaknya si naga sakti pembalik sungai sedang memperhatikan dengan seksama sikap Lansi Giyok yang masih meneliti surat tersebut, namun ia toh menjawab juga. Orang itu adalah tiang loangkatan yang lampau dari Butong Pei, orang menyebutnya Keng Hiyang Siantiang. Si Chai Soat kembali berkerut kening, lalu tanyanya dengan nada tidak mengerti. Bukankah Keng Hiyang Siantiang dari Butong Pei sudah lama tidak muncul kembali di dalam dunia persilatan? Dengan wajah bersungguh-sungguh si naga sakti pembalik sungai berkata, Masalahnya kali ini menyangkut suatu keadaan yang besar jadi tak bisa dibandingkan dengan kejadian biasa, dengan undangan khusus dari Lem Heloko Ai, bahkan Cialo Ciampo saja harus berangkat sendiri apalagi persoalan ini menyangkut Butong Pei secara langsung, memangnya dia tak akan berangkat? Baru selesai dia berkatalan si Giyok yang masih memegang surat itu berseru kepada, si naga sakti pembalik sungai. Tio Loko, si Yau tejumpai tinta bak di atas surat tersebut nampaknya sudah lama sekali. Berubah hebat paras muka si naga sakti pembalik sungai setelah mendengar ucapan tersebut tapi cepat-cepat ia mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, menyusul kemudian ia menjelaskan lebih jauh. Saudara Cilik, pernahkah kau bayangkan berapa ribu lijarak dari sini sampai keluar lautan? Apalagi kenghian sianti yang menggembolnya dalam saku, di mana kena keringat dan air hujan masa surat tersebut dapat utus seratus persen? Berbicara sampai di sini, dia pun sengaja mengalihkan pembicaraan ke soal lain, sambil menunjuk ke arah bungkusan kecil itu katanya lagi. Sewaktu menerima surat ini, kebetulan Hou Yong Sian Chuhon Li Hiap juga berada di rumahku ketika ia tahu aku hendak kemari, dia telah menitipkan bungkusan baju itu untukmu. Siaw Ti Geou menjadi amat kecewa setelah mendengar perkataan itu, serta merta dia mengangkat buntalan kecil itu dan dilihat sekejap. Berbeda dengan Lan Si Geou, mencorong sinar tajam dari balik matanya setelah mendengar perkataan itu, cepat tanyanya dengan gembira. Apakah Bibi Wan dan Nci Chian berada dalam keadaan sehat-sehat semua? Sewaktu berbicara, wajahnya memancarkan sinar kerinduan yang amat tebal. Si Chai Soat yang melihat kesemuanya ini segera merasakan segulung hawa amarah yang entah dari mana datangnya membara di dalam dadanya dan ingin dimuntahkan keluar, namun dia pun tak berani melampiaskannya keluar. Naga sakti pembalik sungai yang melihat tujuannya berhasil, ia segera tertawa setelah meneguk arah kesahutnya. Mereka semua berada dalam keadaan baik-baik mereka menduga kau pasti sudah makin tinggi, maka khusus membuatkan beberapa setel pakaian untukmu. Lalu sambil mengambil buntalan kecil itu, dari tangan Siaw Ti Geou, dia bertanya sambil tertawa penuh hati. Saudara cilik, apakah kau hendak membukanya sekarang juga? Berkilat sepasang metalan si Geou, bisa dilihat hatinya diliputi emosi, bibirnya bergerak seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun akhirnya dia menjelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya sambil tertawa. Oh, tidak usah, tidak usah. Tapi, setiap orang bisa melihat betapa ingin nyalan si Geou membuka bungkusan itu dengan segera dan ingin melihat pakaian apa saja yang telah dibuatkan untuknya. Ia percaya setiap jahitan dan setiap lipatan pakaian tersebut, terkandung kasih sayang dari bibinya dan cinta suci dari enciciannya. Si Chai Soat tak bisa menahan rasa gusar di dalam hatinya lagi, dia tertawa paksa namun setiap orang bisa. Mendengar betapa kecuknya suara tertawa itu kemudian terdengar ia berkata. Sudah tentu jahitannya pas sekali di badan, secantik encician yang membuatnya. Lansi Giok yang polos masih mengira adik Soatnya benar-benar memuji kecantikan enciciannya, tanpa terasa wajahnya nampak lebih bersinar terang. Berbeda sekali dengan naga sakti pembalik sungai yang berpengalaman, dengan cepat dia dapat menangkap gelagat yang tidak baik, cepat-cepat dia meletakkan kembali bungkusan kecil itu ke atas meja, kemudian setelah tertawa tergelak dengan cepat dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ucapannya. Di dalam surat Cialo Ciam Puat tadi dipesankan agar kalian melatih diri dengan tekun, entah bagaimanakah kemajuan yang berhasil kalian capai dalam setengah tahun ini. Siaw Ti Gou segera melebarkan matanya, semangatnya berkobar kembali dengan penuh bersemangat katanya. Aku telah berhasil mempelajari ilmu H.O. Ulyong Jitsi, bila suhu pulang, tanggungnya akan gembira. Lan Si Giyok bertiga yang menyaksikan semangat Siaw Ti Gou tak tahan lagi mereka tertawa tergelak. Berhubung penjelasan dari naga sakti pembalik sungai tentang huruf yang luntur cocok dengan keadaan, ditambah pula Huyong Sian Chu hadir sebagai saksi, maka Lan Si Giyok pun mempercayai keaslian surat itu 100%. Setelah melihat ketiga orang itu tidak ragu lagi, naga sakti membalik sungai baru mengajarkan teori dan teknik. Bertempur dalam air kepada Lan Si Giyok di samping keterangan-keterangan lain yang berharga sekali. Tak heran kalau Lan Si Giyok bertiga memperoleh pengetahuan dan faedah yang besar sekali. Tanpa terasa matahari pun tenggelam di langit barat. Naga sakti pembalik sungai segera minta diri, sebelum berpisah ia berpesan kembali agar mereka bertiga tetap menjaga gua sembari berlatih ilmu silat dengan tekun sampai kembalinya guru mereka. Lan Si Giyok, Si Chai Soat dan Siaw Ti Gou menghantar rangkoh tua mereka sampai di luar barisan pohon bambu, hingga bayangan tubuh naga sakti pembalik sungai lenyap dari pandangan, mereka baru kembali ke ruangan. Dalam perjalanan kembalinya, Lan Si Giyok ingin secepatnya membuka bungkusan kecil itu dan melihat isinya, tanpa disadari langkahnya menjadi terburu-buru sehingga Si Chai Soat serta Siaw Ti Gou tertinggal jauh di belakang. Siaw Ti Gou yang polos dan terbuka masih tidak merasakan apa-apa berbeda sekali dengan Si Chai Soat yang setiap hari bersama-sama engkoh Giyoknya, ia segera merasa dirinya seperti dikesampingkan pemuda itu. Saking pedih hatinya, hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Gadis yang semenjak kecil sudah terbiasa dimanja gurunya ini, untuk pertama kalinya merasakan hatinya sedih dan pedih mau marah tak bisa dilampiaskan, mau menangis malu, bisa dibayangkan bagaimana perasaan hatinya waktu itu. Ia jadi mendongkol sekali kepada engkoh Giyoknya. Terlalu banyak masalah yang membuatnya mendongkol, dia merasa pemuda tersebut seolah-olah mempunyai banyak dosa dan kesalahan yang tak bisa diampuni lagi, maka dalam hati kecilnya dia mengambil sebuah keputusan, selamanya tidak akan menggubrisnya lagi. Oleh sebab itu, ketika Lansi Giyok mengambil bungkusan kecil dan kembali ke kamarnya, sambil menahan air matu dia pun cepat-cepat kembali ke kamar tidur sendiri. Sianti G.O. yang terdorong perasaan ingin tahu segera membuntuti engkoh Giyoknya dengan ketat, dia ingin tahu apakah dalam bungkusan tersebut terdapat makanan yang enak atau tidak. Karenanya sambil melototkan matanya bulat-bulat, dia awasi terus engkoh Giyoknya membuka bungkusan kecil itu. Begitu bungkusan dibuka, dibaliknya tempat sebuah kertas minyak pembungkus, bau harum semerbak terhembus keluar dari balik bungkusan itu. Dengan cepat Siaw T.G.O. mengendus bau itu berulang kali, sekulung senyuman lebar segera menghiasi bibirnya. Begitu bungkusan kertas itu dibuka, isinya adalah ayam panggang, daging kecap, telur asin serta makanan yang lain yang banyak sekali jumlahnya. Diam-diam Lansi Giyok berterima kasih sekali atas pemikiran bibirnya yang mengaturkan semuanya itu dengan sempurna, meski makanan itu biasa, namun di tengah pegunungan yang terpencil begini betul-betul merupakan hidangan lezat yang punya uang pun tak bisa dibeli, maka dia singkirkan bungkusan makanan itu serta membuka bungkusan kain putih yang berada di bawahnya. Pada bagian atas adalah jubah biru kegemarannya, baju itu terbuat dari kain halus, potongan indah dan menawan, entah hasil karya bibirnya atau enciciannya. Ketika diendus, tercium bau harum yang sangat khas baginya, dengan cepat dia menjadi paham kembali, rasa gembira yang meluap membuatnya tanpa sadar memanggil nama encician dengan mesra. Di bawah jubah itu adalah kain pengikat kepala berwarna biru, celana biru serta dua setel pakaian dalam berwarna putih, ketika dicoba dibandingkan ketubuhnya, meski sedikit agak kebesaran namun bisa dipakai. Baju yang kedua berwarna merah cerah, apa yang terlihat segera membuat pemuda itu tertegun dan mencorongkan sinar tajam dari matanya. Rupanya pakaian merah dengan sepasang sepatu berwarna merah, sarung pedang merah dan pita pedang berwarna merah. Dengan cepat lansi Giyok paham kembali, rupanya semuanya ini disiapkan encician untuk adik soatnya, dengan perasaan segera ia segera mendongakan kepalanya. Namun adik soat sudah tak nampak, bahkan adik Giyok pun tidak kelihatan, ketika berpaling lagi, hidangan semeja yang baru saja diletakkan di sana pun turut lenyap tak berbekas. Lansi Giyok segera tertawa tergelak dengan rasa gembira, sambil membawa bungkusan berisi baju itu cepat dia lari naik ke tangga. Sebelum tiba di kamar tidur, pemuda itu sudah tidak tahan untuk berteriak keras. Adik soat, adik soat. Tiba-tiba bayangan hitam berkelebat lewat. Siaw Ti Giyok sudah muncul dari balik kamar si chai soat, di tangannya masih menggenggam bungkusan berisi makanan lezat tadi. Begitu berjumpa dengan Lansi Giyok, dia lantas berseru dengan wajah murung. Engkoh Giyok, enci soat telah jatuh sakit. Lansi Giyok terkejut sekali, ia berseru kaget sambil teriaknya. Sakit apa? Barusan toh ia nampak sangat kelembira dan segar bugar tanda tanya. Aku rasa dia sakit kepala. Dengan langkah terburu-buru Lansi Giyok lari masuk ke dalam kamar tidur si nona, ia jumpai gadis tersebut sedang membaringkan diri di atas permadani merah sambil menyembunyikan kepalanya di balik selimut, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Dari keadaan tersebut, pemuda itu menduga gadis itu memang sakit kepala, cepat-cepat ia letakkan bungkusan berisi pakaian itu ke lantai, kemudian tanyanya dengan penuh perhatian. Adik soat, adik soat, kenapa kau? Apa yang kau rasakan sakit tanda tanya? Si Chai soat tetap tak bergerak, menjawab pun tidak. Lansi Giyok segera mendekati dan berusaha untuk memeriksa denyutan adinya. Plaak tahu-tahu tangannya sudah dipukul gadis itu keras-keras. Dengan perasaan terkejut Lansi Giyok menarik kembali tangannya lalu memandang sekejap ke arah Siao Tigeo dengan matah, terbelalak, tertegun. Namun sebagai pemuda yang pintar, dengan cepat Lansi Giyok menyadari apa gerangan yang telah terjadi, rupanya gadis itu bukan sakit kepala melainkan lagi mengambek. Siao Tigeo juga merasa lega setelah mengetahui enci soatnya lagi mengambek, sambil tertawa dia mulai menyambar paha ayam dan melahapnya dengan rakus. Sedangkan Lansi Giyok duduk termenung di sampingnya, betapapun dia telah memeras otak belum juga diketahui apa kesalahannya. Mendadak ia melihat pedang Jit Hoa Kiam yang terletak tak jauh di atas permadani, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, ia mengambil keputusan untuk membuat kejutan bagi si Nona tersebut. Diambilnya pedang Jit Hoa Kiam tersebut, mula-mula pita pedang diikatkan dahulu pada gagangnya, kemudian melapisinya dengan sarung pedang yang halus dan lembut itu. Di saat ia sedang mengikatkan tali sarung itulah, suatu ketidaksengajaan membuat jari tangannya menyentuh tombol rahasia. Kering, L. Cahaya tajam segera memancar kemana-mana, tubuh pedang melejit berapa inci lebih ke muka dan seketika menyiarkan suara dentingan yang amat memekikan telinga. Lansi Giyok terkejut, sedang si Chai Soa juga melompat bangun dengan cepat, tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya tertegun dan melongo. Hanya Xiao Tiyu seorang yang mengunyah paha ayam, sambil tertawa terbahak-bahak. Melihat sarung pedang yang begitu menawan hati, si Chai Soa segera jatuh hati, bersamaan itu pula dia pun menjadi sadar, tentunya sarung pedang yang indah tersebut merupakan hadiah dari Chiu Xiao Qian yang selalu dipuji-puji oleh gurunya itu. Dalam pada itulan si Giyok telah membetulkan letak pedang itu dan sambil tertawa tersipu-sipu dia mengembalikan senjata tersebut kepada si Nona. Si Chai Soa sendiri berhubung ia sudah terlanjur jatuh hati pada keindahan sarung pedang tadi, ditambah pula perasaan ingin taunya untuk memeriksa hasil karya Chiu Xiao Qian, membuatnya tanpa banyak bicara segera menerima angsuran tadi. Setelah diperiksa dengan seksama, mau tak mau gadis itu harus menyatakan kekagumannya, dia sadar bahwa hasil kerajinan tangan dari Chiu Xiao Qian memang betul-betul sangat indah. Sebagai seorang pemuda yang cerdiklan si Giyok segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerahkan pula sepatu kecil berwarna merah kepada si Nona, kemudian katanya pula dengan hati-hati. Adik Soa, coba kau lihat inilah tanda metu dari Enci Qian untukmu. Si Chai Soat segera mendongakan kepalanya, apa yang terlihat membuatnya segera menjerit gembira. Oh oh, sangat indah persis seperti apa yang kuidam-idamkan selama ini. Cepat-cepat dia letakkan pedangnya ke lantai serta menerima sepatu baru itu kemudian dengan tergesa-gesa sekali dia melepaskan sepatu lamanya hingga tampak sepasang kaki mungilnya yang putih bersih. Lan si Giyok menjadi tertegun melihat hal itu sepasang kaki milik adik Soat memang indah dan sangat menawan hati. Dalam gembiranya si Chai Soat pun melupakan semua kekesalan dan kemas gulan yang dialaminya tadi, selesai mengenakan sepatu baru, dia segera melompat bangun dan berjalan bolak-balik dengan penuh keriangan. Ia dengan suara bernada kegembiraan yang tak terlukiskan dengan kata, ia berseru. A-a-a sungguh indah, persis dengan kakiku, Enci Cian memang orangnya baik sekali, baik sekali. Melihat adik Soatnya gembira, tentu sajalan si Giyok turut tertawa riang. Tiba-tiba si Chai Soat melihat jubah biru yang terletak di sisi anak muda tersebut, berkilat sepasang matanya, dengan perasaan terkejut serunya tanpa terasa. Engkoh Giyok, apakah baju itu pun bikinan Enci Cian untukmu? Sambil berkata, ia memungut pakaian tersebut dengan gugup. Lansi Giyok mengira si Chai Soat terkejut atas hasil karya Enci Cian, karenanya dia mengangguk dengan bangga. Si Chai Soat merabah jubah baru itu, kemudian serunya lagi dengan perasaan terkejut. Engkoh Giyok, pakaian ini dibuat dari seratulat langit, oh oh oh. Banyak sekali hasiat dari pakaian tersebut, begitu banyaknya sampai si Yau Muay tak dapat menerangkannya satu per satu, tapi yang pokok, masuk ke air tak bakal tenggelam, masuk api tak akan terbakar, bisa menahan senjata rahasia, dapat menahan bacokan senjata, Engkoh Giyok, dengan pakaian tersebut. Maka selanjutnya kau tak usah mengenakan pakaian renang lagi bila ingin masuk ke dalam air. Mengetahui kalau jubah itu memiliki khasiat yang begitu banyak, Lansi Giyok betul-betul dibikin terkejut sampai berdiri melongolanggo. Sebaliknya sepasang metus Yau Tigeo segera terbelalak lebar-lebar, mendadak ia letakkan bungkusan berisi makanan itu ke lantai, setelah itu sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi ia, bersorak-sorai dengan riang gembira. Hoore-hoore kalau begitu aku Tigeo akan memperoleh pakaian renang baru. Sambil berteriak ia lari keluar dari ruangan tersebut dan kembali ke kamar sendiri. Lansi Giyok dan si Chai Soat jadi tertegun menyaksikan olah bocah tersebut, dengan pandangan tak mengerti mereka awasi bayangan punggung Siaw Tigeo hingga lenyap dari pandangan mata. Tak lama kemudian, Siaw Tigeo telah muncul kembali sambil membawa pakaian renang baru, katanya lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik setelah engkau Giyok memiliki pakaian mestika, pakaian renang jahitan Nci Soat pun tanpa sungkan-sungkan akan menjadi milik aku si Tigeo. Baru sekarang Lansi Giyok dan si Chai Soat memahami apa yang dimaksudkan, serem tak mereka ikut tertawa terbahak-bahak. Setelah saling berpandangan sekejap dengan perasaan cinta yang semakin mendalam, kata mereka dengan riang. Selama ini Suhu mengatakan adik Giyok bodoh, padahal. Padahal aku tidak bloon sambung Siaw Tigeo dengan cepat sambil tertawa lebar. Semenjak hari itu, muda muri tiga orang itu melanjutkan latihan mereka dengan lebih tekun, Lansi Giyok disamping belajar ilmu berenang dari si Chai Soat. Dia pun mengkombinasikan ilmu gurdi emas sajaran ayahnya dengan ilmu pedang tongkong kiam hoat sehingga terciptalah suatu ilmu baru yang dinamakan ilmu gurdi pengejut langit. Musim panas lewat dan musim gugur kini sudah menjelang tiba. Lansi Giyok, si Chai Soat serta si Yauti Giyo merasa murung dan masgul sepanjang hari, sebab guru mereka itu sengcu belum juga kembali kendati pun tenaga dalam mereka bertiga peroleh kemajuan yang sangat pesat namun perasaan gembiranya tidak seperti semula lagi. Yang membuat mereka bertiga merasa gelisah adalah si naga sakti pembalik sungai pun tidak muncul lagi mereka tidak mendapat berita dari dunia luar sehingga praktis. Selama satu tahun penuh mereka tidak mengetahui bagaimanakah perubahan dalam dunia persilatan. Si Chai Soat mulai menguatirkan keselamatan dari gurunya, Si Yauti Giyo juga saban hari bermuram durja, sedangkan Lansi Giyok seringkali melamun sambil memandang pegunungan di kejauhan sana. Sekali lagi dia mulai mencurigai isi surat yang pernah dibawah si naga sakti pembalik sungai tempoh hari, terutama bila membayangkan kembali gumaman gurunya sebelum berpisah, dia yakin dunia persilatan tentu sudah diliputi kekacauan dan kekalutan, bahkan bisa jadi darah telah menggenangi permukaan tanah. Cuma pemuda itu hanya berani membayangkan namun tak berani menyampaikan jalan pemikirannya kepada si Chai Soat serta Si Yauti Giyo. Di hati kecilnya dia seperti memperoleh suatu firasat, kepergian gurunya tempoh hari meski sampai mengancam keselamatan jiwanya, paling tidak gurunya sudah ditawan dan disekap atau terperangkap dalam jebakan musuh hingga terkurung di suatu tempat. Membayangkan musuh-musuh tersebut, dia pun teringat kembali akan Lem Heloko Ai, Wansan Popo serta Sitsu Chin Jin. Di samping itu dia pun membayangkan pula betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki orang-orang tersebut. Bila mana dugaannya tak meleset, di atas bahunya sekarang tertanam dua macam beban yang sangat berat dendam orang tua dan musibah dari gurunya. Berbicara soal kemampuan yang dimilikinya sekarang, membalas dendam bukan pekerjaan yang terlampau sulit baginya, tapi untuk menghadapi tiga manusia aneh dari luar lautan, dia tak mempunyai suatu keyakinan pun berhubung. Dia sendiri juga tak tahu sampai di manakah kekuatan mereka yang sesungguhnya. Pepatah kuno berkata, satu hari menjadi guru, bu dibagaikan orang tua sendiri. Seandainya, gurunya benar-benar menjumpai musibah, sekalipun tubuh harus hancur, lautan api mesti diterjang, dia tak akan menampik untuk melakukannya. Semakin membayangkan apa yang telah terjadi, anak muda itu semakin ketakutan, saking gelisahnya peluh sampai jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, ia bertekad untuk membakar semangat sendiri dan adik-adik seperguruannya agar lebih tekun melatih ilmu silat masing-masing. Dengan kepergian tusengcu yang tak pernah kembali lagi, kedudukan lansi Giyok di hati si Chai Soat dan si Yauti Giyok pun bertambah penting, saban hari mereka bertiga selalu hidup berdampingan, dan tak pernah berpisah barang sejengkal pun. Sikap si Chai Soat berubah menjadi lebih lembut dan hangat, dalam suasana murung dan sedih, dia semakin menyayangi engkoh Giyoknya dan memperhatikan adik Giyoknya. Si Yauti Giyok yang polos dan lugu. Sejak itu tak pernah menampilkan senyuman bloonnya yang menggiurkan di atas wajah bulatnya yang hitam berkilat lagi. Waktu berlalu sangat cepat, kini musim dingin telah tiba, bunga salju turun dengan derasnya menyelimuti seluruh permukaan tanah. Permukaan Bukit Hoasan dengan beberapa buah bukitnya yang tinggi, kini telah berubah menjadi serba putih. Su Seng Chu, tokoh persilatan nomor wahid di Kolong Langit sudah setahun meninggalkan gunung, namun hingga saat itu belum juga ada kabar beritanya tentang mereka. Lan Si Giyok dan Si Chai Soat sudah tak dapat menenangkan hatinya lagi, setiap kali Si Yauti Gou sedang menanak nasi di dapur, mereka berdua selalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berunding bagaimana caranya mencari berita tentang guru mereka. Hasil dari perundingan mereka menyimpulkan bahwa si naga sakti pembalik sungai sudah tidak berada di tepi telaga foa yang lagi bisa juga dia telah menyusul keluar lautan untuk mencari jejak suhu, Kalau tidak, dia pasti akan mengunjungi bukit Hoasan untuk mengetahui apakah guru mereka sudah pulang atau belum. Akhirnya kedua orang itu memutuskan akan menunggu sampai setengah bulan lagi, jika selewatnya tahun baru guru mereka belum juga kembali, maka Si Giyok yang ambil keputusan untuk turun gunung dan mencari berita tentang gurunya. Sebagai mana diketahui, dalam gua mereka tersimpan kitab Pusaka Chin Keng Marisan Suceo mereka, apalagi guru mereka pun berpesan agar tidak meninggalkan gua tersebut itulah sebabnya mereka bertiga tak berani turun gunung bersama-sama. Lan Si Giyok memang sebelumnya telah memperoleh izin dari gurunya untuk turun gunung mencari balas, dengan diutusnya pemuda tersebut, selain tidak melanggar pesan guru mereka hal ini pun merupakan pilihan yang paling tepat, tak heran kalau kedua orang itu terpaksa mengambil jalan tersebut. Meski keputusan ini disambut si Chai Soat dengan perasaan berat, namun berhubung dendam berdarah lengkoh. Giyoknya belum terbalas, jejak gurunya pun merupakan sebuah tanda tanya besar, kesemuanya ini membuat si Nona tak berani banyak terbicara. Pikiran dan perasaan seorang gadis memang selalu lebih sempit dan cupat, tidak terkecuali si Chai Soat. Semenjak mengambil keputusan tersebut, hampir setiap saat ia selalu berdoa agar gurunya bisa cepat-cepat kembali ke rumah. Tekanan jiwa yang dialaminya membuat gadis itu sukar tidur dan tak enak bersantap tidak sampai berapa hari, tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat. Baru sekarang dia menyadari bahwa dirinya sudah tak mungkin lagi berpisah dengan lengkoh Giyoknya. Dalam setahun belakangan ini, boleh dibilang mereka bertiga selalu berkumpul bersama, tak sedetik pun berpisah, entah berlarian di tanah perbukitan di tengah malam, atau bermain air di telaga Cui Oh, mereka selalu berduaan dan bermesraan, dan biasanya dalam keadaan begini si Yauti Gou yang bloon selalu menghindar jauh-jauh. Lewat beberapa hari lagi Lansi Giyok akan genap berusia 18 tahun, selama 2 tahun ini, dari seorang bocah tanggung yang binal si Giyok berubah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, tidak heran kalau si Chai Soat menjadi begitu tergiur dan kesemsem kepadanya, is seringkali melamun kalau bisa dia ingin bersama engkoh Giyoknya hidup sepanjang tahun di tempat yang terpencil ini dan tak akan mengadakan hubungan lagi dengan dunia luar. Tapi Lansi Giyok harus turun gunung untuk menelusuri gurunya, sebelum hal ini benar-benar terjadi, dia berusaha untuk menjauhkan diri dengannya, tapi alhasil malah kebalikannya yang diperoleh. Sekarang gak mulai sadar, jika si Giyok sudah turun gunung, maka kehidupannya akan menjadi kering, kosong, sepi dan layu, keadaan yang harus dialaminya selama bertahun lamanya mungkin. Betul di sisinya masih ada si Yauti Gou yang polos dan lugu dia pun sangat menyayangi adiknya yang menawan tersebut, tapi bagaimanapun juga perasaan kasih sayang sebagai kakak terhadap adik tentu saja berbeda sekali dengan kasih sayang terhadap pujaan hatinya. Selain itu, masih ada satu hal lagi yang membuat perasaannya tidak tenang, yaitu si gadis cantik lainnya yang sering dipuja oleh gurunya. Chiu Xiaochian Setiap kali ia membicarakan soal Chiu Xiaochian, di atas wajah engkau Giyoknya tentu terlintas setitik cahaya tajam, selain rasa hormat terselip juga perasaan cinta. Selama setahun ini, dia pun menyaksikan bahwa engkau Giyoknya tak pernah sedikitpun melupakan Chiu Xiaochian, kejadian ini membuatnya lebih cemburu, lebih mendongkol dan tak tenang. Pernah terbayang olehnya bagaimana engkau Giyok dan Chiu Xiaochian bertemu kembali, apa yang mereka lakukan setelah perjumpaan itu? Sudah pasti. La tak berani berpikir lebih jauh, sebab Saban Kali membayangkan hal tersebut, hatinya pasti berdebar keras, wajahnya berubah merah dan sepanjang malam tak bisa tidur nyenyak. Lan Si Giyok pun merasa sangat tak tenang melihat keadaan adik soatnya yang makin lama semakin kurus dan murung. Seringkali dia menghibur nona tersebut selain berpesan kepada Xiaoti Gou agar selalu memperhatikannya. Ia juga tahu, dalam perjalanannya turun gunung nanti, mungkin sekali banyak kesulitan dan percobaan yang bakal dialaminya. Dia pun berharap gurunya bisa kembali dengan selamat. Hal ini berarti bisa membebaskannya untuk berangkat keluar lautan. Meski dia pun pernah memikirkan bibiwan dan enciciannya, namun masalah dendam orang tua dan musibah gurunya jauh lebih memenuhi jalan pemikirannya. Tahun baru kedua semenjak Si Giyok tiba di Bukit Hoasan, akhirnya menjelang tiba, salju masih menyelimuti seluruh permukaan tanah. Biarpun suasana tahun baru merupakan hari-hari yang paling bahagia, Namun Lan Si Giyok, Si Chai Soat dan Xiaoti Gou nampak lebih masgul dan murung. Akhirnya tanggal 3 bulan pertama, Lan Si Giyok mengambil keputusan untuk turun gunung. Si Chai Soat sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan bagi perjamuan perpisahannya dengan Lan Si Giyok. Xiaoti Gou membantu Si Giyok membereskan perbekalannya. Lan Si Giyok telah bertukar pakaian dengan baju baru pemberian bibiwan serta encician, gurdi emasnya disembunyikan di balik pinggang dan senjata rahasia andalan ayahnya peluru cahaya perak, digantungkan di balik jubahnya. Perjamuan perpisahan berlangsung cukup meriah, meskipun masing-masing pihak berusaha untuk menyembunyikan perasaan dukanya di dalam hati. Malam semakin kelam, akhirnya Lan Si Giyok harus membesarkan hati untuk bangkit berdiri. Adik Soat, adik Gou, aku harus berangkat sekarang ujarnya kemudian dengan suara tenang. Si Chai Soat dan Xiaoti Gou manggut-manggut pedih, serentak mereka bangkit untuk mengantar keluar ruangan. Barisan bambu dan pohon siung mereka lewati dengan perasaan yang sangat berat dan masgul. Sepanjang perjalanan, Xiaoti Gou diam-diam berdoa bagi keberhasilan engkoh Giyoknya dan menemukan kembali jejak guru mereka serta berhasil membalas sakit hati. Sedangkan si Chai Kot harus mengucurkan air mati sambil menahan isak tangisnya, selain berharap engkoh Giyoknya bisa berhasil dengan sukses, di hati kecilnya pun dipenuhi oleh pelbagai kemurungan yang serasa menyumbat hatinya. Lan Si Giyok pun merasakan hatinya berat dan murung, untuk kesekian kalinya dia harus merasakan kembali betapa beratnya saat-saat perpisahan dengan orang-orang yang dicintainya. Namun ia tak berani banyak berbicara, ia berusaha untuk menjaga ketenangan hatinya serta mencari akal bagaimana mesti bertindak untuk menyelidiki jejak gurunya sesudah turun gunung nanti. Karena itulah meski wajahnya nampak sangat tenang, sesungguhnya dia merasa amat murung dan kesal. Akhirnya hutan bambu sudah dilewati, sejauh mata memandang, lapisan saljunan putih menyelimuti seluruh jagad. Tiba-tiba Lan Si Giyok menghentikan langkahnya, kemudian sambil menengok adik G.O. dan adik soatnya yang tampak sangat murung, ia berkata sedih. Adik soat, adik G.O., kalian harus menjaga diri baik-baik, begitu selesai pekerjaanku, secepatnya aku akan pulang kembali. Si Yauti G.O. membuka matanya lebar-lebar sambil mengangguk, matanya berkaca-kaca dan hampir sejair matanya jatuh bercucuran. Si Chai Soat juga berusaha untuk mengendalikan gejolak perasaannya, namun dia tak mampu mengendalikan diri untuk membungkam terus, dengan wajah yang basah oleh air matu dan wajah yang amat layu, dia menengok pemuda itu sambil bisiknya dengan suara gemetar. Engkoh G.O. namun hanya sebutan itu yang sempat meluncur keluar, tubuhnya segera gemetar keras, sambil menutupi wajah sendiri dengan kedua belah tangan, dia menangis terseduh-seduh. Sedihnian perasaan Lansi G.O. menyaksikan kejadian seperti ini, namun bila teringat dia tugas berat yang berada di bahunya, pemuda tersebut tak berani berpikir lebih jauh. Dengan lemah lembut dipegangnya lengan gadis itu kemudian dengan perasaan pedih dia berkata, Adik Soat bila akan ingin mengucapkan sesuatu, katakanlah sekarang juga. Dalam keadaan begini si Chai Soat tidak memperdulikan lagi kehadiran si O. T. G.O. di tempat tersebut, sambil menangis terseduh dia menubruk ke dalam pelukan si G.O. lalu bisiknya. Apa yang hendak ku katakan, telah kau ketahui semua. Sebagai seorang yang pintar, sudah barang tentu pemuda itu cukup mengetahui bagaimanakah perasaan gadis tersebut sekarang. Dengan perasaan sedih dan terharu, pemuda itu segera menghibur. Adik Soat, kau jangan kelewat menyiksa diri, seusai bertugas aku pasti akan kembali lagi. Si Chai Soat pun cukup tahu bahwa anak muda tersebut tak mungkin bisa kembali sedemikian cepatnya, sebab di samping menyelidiki musuh-musuh besar pembunuh ayahnya dia pun harus menelusuri jejak gurunya, bahkan bisa jadi perjalanannya didampingi Ciu Xiaocian, mungkinkah pemuda itu akan kembali secepatnya? Melihat gadis itu membungkam diri dalam seribu bahasa. Lansi Giyok mengerti, tak mungkin ia bisa menghibur perasaannya yang duka dengan sepatah dua patah kata saja, akhirnya sambil membulatkan tekat ia berkata, Adik Soat, adik Giyok, jagalah diri kalian baik-baik, aku akan berangkat dulu. Si Chai Soat mengangkat kepalanya memandang pemuda itu sedih, lalu mengangguk lirih. Berangkatlah engkau Giyok, semoga kau jangan terlalu memikirkan si Yau Moai berdua sehingga mengganggu pikiranmu. Lansi Giyok mengerti apa yang dimaksudkan, dia menghela nafas sedisraya menjawab. Perasaanku hanya Tian Yang Maha Tau, moga-moga adik Soat bisa menjaga diri baik-baik dan merawat adik Giyok semestinya. Jangan sampai membuat kau sendiri jatuh sakit. Kata-kata tersebut amat menghibur perasaan si Chai Soat. Ia segera menyekai rematanya dan mengangguk. Sekali lagi Lansi Giyok memandang wajah ke arah si Chai Soat serta si Yau Ti Giyok, kemudian diiringi ucapan selama tinggal ia membalikan badan dan berlalu dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuh Lansi Giyok sudah lenyap di balik pepohonan sana. Perasaan sedih, kosong sepi dengan cepat menyelimuti seluruh perasaan si Chai Soat, tak tahan lagi air matanya sekali lagi jatuh percucuran dengan berasnya. Sudahlah Enci Soat si Yau Ti Giyok segera menghibur. Mari kita masuk, engkau Giyok telah pergi jauh. Namun si Chai Soat tidak memberikan reaksi apapun, dia masih berdiri termangu sambil memandang ke muka di mana bayangan tubuh Lansi Giyok melenyapkan diri tadi. Lansi Giyok mengerahkan segenap tenaganya untuk berlari kencang begitu pesatnya dia berkelebat membuat pemuda itu tercengang sendiri atas kemajuan yang telah dicapainya selama ini. Sawah dan gunung sudah dilalui, dengan menelusuri jalan raya yang ramai dia bergerak terus menuju ke arah tenggara. Langit mulai terang, matahari mulai muncul dari ufuk timur, namun Lansi Giyok masih meneruskan perjalanannya dengan cepat. Ketika tiba di sebuah kota besar, Lansi Giyok mendapat tahu kalau tempat itu terletak paling dekat dengan benteng Pek K.O. Chai milik si Toya Besi berkaki tanggal Gwi Pakci yang ketimbang bukit Tai Angsan dari beruang berlengan tunggal. Mengetahui hal tersebut, ia mengambil keputusan untuk berangkat ke benteng Pek K.O. Chai mencari si Toya Baja berkaki tunggal, meski Gwi Pakci yang tidak termasuk orang yang paling mencurigakan, namun siapa tahu kalau dari mulutnya akan diperoleh sedikit informasi yang menguntungkan. Malam itu, dia tiba di sebuah kota yang jaraknya tinggal 10 li dari benteng Pek K.O. Chai. Setelah menempuh perjalanan jauh, Lansi Giyok merasa perutnya lapar, dia pun memasuki sebuah rumah makan yang berada tak jauh dari situ. Suasana dalam rumah makan ramai sekali, hampir semua tempat dipenuhi dengan tamu yang minum arak sambil bermain dadu. Lansi Giyok memilih sebuah tempat yang dekat dengan jendela, sesudah memesan hidangan, dia bersantap sambil tiada hentinya menyusun rencana bagaimana menghadapi Gwi Pakci yang nanti. Sementara masih melamun, tiba-tiba dari luar jendela berkumandang suara derap kaki kuda yang ramai sekali. Menyusul kemudian terdengar suara orang yang berteriak-teriak kaget dari arah jalan raya. Serentak semua keramaian dalam rumah makan terhenti sama sekali, orang berhenti bermain dadu, yang semula berkau-kau kini pun membungkam diri dalam seribu bahasa, suasana menjadi hening sekali. Hal tersebut tentu saja mengherankan Lansi Giyok, tanpa terasa dia membuka daun jendela sambil menengok ke depan. Pada saat itulah seorang pelayan telah membuka jendela sambil mengintip keluar, tapi paras mukanya segera berubah hebat serunya tiba-tiba. Aduh celaka, ji hujan dari benteng pek hao ocai. Tok Nio Chu, wanita beracun, telah datang. Berkilat sepasang metelan si Giyok mendengar ucapan itu, dengan cepat dia bangkit berdiri dan melongo keluar. Sementara itu dari ujung jalan sana terlihat ada enam ekor kuda jempolan sedang dilarikan kencang-kencang, orang yang semula berlalu lalang, kini kelihatan lari kian kemari mencari perlindungan, suasana amat kalut dan panik. Di bagian paling depan nampak seekor kuda putih ditunggangi seorang nyonya cantik bermantel hitam yang nampaknya baru berusia 26-27 tahunan. Sedangkan lima ekor lainnya ditunggangi oleh lima lelaki kekari yang semuanya menyoren senjata, ketika Lansi Giyok menengok keluar, kebetulan sekali nyonya cantik itu pun sedang menengok ke arahnya. Tiba-tiba saja mencorong sinar tajam dari balik matu nyonya cantik bermantel hitam itu, ia berseru kaget dan segera menarik tali les kudanya kencang-kencang. Diiringi suara ringkikan panjang, kuda putih itu segera mengangkat kakinya ke atas meski begitu, nampaknya nyonya muda itu mahir sekali menunggang kuda, ia sama sekali tidak terjatuh dari kudanya. Kelima ekor kuda lainnya serem tak menahan pula kuda masing-masing secara mendadak, hal ini membuat suasana bertambah kalut, para pejalan kaki yang sudah menyingkir ke samping sama-sama menjerit kaget sambil membubarkan diri keempat penjuru. Lansi Giyok, sendiri meski tidak pandai menunggang kuda, tapi setahun telah berselang, ketika ia sedang kabur dari benteng Wilim P.O.O., pemuda itu pernah mengalami suatu pengalaman yang cukup mengagetkan di tepi telaga foa yang oh. Tak heran kalau dia segera bersorak memuji setelah menyaksikan kemahiran Tok Niochu dalam ilmu menunggang kudanya. Tapi perasaan tak puas segera muncul pula sesudah menyaksikan para rakyat jelata pada membubarkan diri dalam keadaan panik dan kalut karena ketakutan. Dilihat dari kera orang-orang P.O.O.C.I. yang berani melarikan kudanya kencang-kencang di tengah jalan yang ramai, bisa diketahui bagaimanakah sepak terjang mereka di waktu-waktu biasa. Sekalipun demikian, ia tak ingin banyak menimbulkan urusan daripada belum-belum sudah mengejutkan lawannya, bila hal tersebut sampai terjadi, berarti dia telah memberi kesempatan kepada si Toya Baja berkaki tunggal Gui Pak Chiang untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sementara ingatan tersebut masih melintas di dalam benaknya, nyonya cantik berbaju hitam itu sudah melejit ke tengah udara dengan suatu gerakan yang sangat enteng. Mantel hitamnya yang lebar segera berkibar pula ketika terhembus angin, bagaikan sekuntum awan hitam, dia melayang turun di depan pintu rumah makan. Kelima orang lelaki lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut, serem tak meninggalkan kuda-kudanya dan berlarian menuju ke depan rumah makan itu.